Selamat menikmati. Di tangan kamu supaya kamu menjadi serbabulik. Di mulut kamu supaya kamu berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan roh. Di kepala kamu kuasanya akan mengalir supaya kamu penuh dengan hikmat dan solusi dari roh kudus. Saya mengajar kamu apa yang roh kudus ajar saya. Dengan itu, pimpinan roh kudus diteruskan. Kesusahan itu bukanlah wang, tetapi pribadi orang itu sendiri. Bila kamu ada buah roh, kamu akan menjadi penuh dengan roh kudus. Lakukanlah perkara kecil supaya dapat melakukan perkara besar. Lakukanlah perkara besar supaya kamu dapat melakukan perkara yang lebih besar. Training-training adalah cara yang terbaik. Latihlah pemimpin-pemimpin masa depan. Latihlah dengan kualitas. Latihlah dengan iman pengharapan dan kasih. Latihlah sesuai dengan firman iman Yesus. Latihlah selalu dan selalu. Jika kamu memberikan roh kudus peluang, dia akan melakukan hal-hal yang sangat ajaib bagi hidup kamu. Ikutlah jalan roh kudus. Ikutlah cara roh kudus. Ikutlah tujuan roh kudus. Ikutlah tujuan firman. Dan kamu akan melihat roh kudus melakukan hal-hal yang ajaib dan heran dalam hidup kamu. Yesus akan selalu mengirim sesuatu bagi orang yang berserah. Jadi, apa yang adalah hartamu, kamu jadikan sebagai dasar. Benih firman bisa menghasilkan seratus kali lipat. Jadi, seratus kali lipat lebih istimewa. Ruh kudus akan menolong kamu sampai kamu berjaya. Kalau kamu bisa melihat, mendengar, merasa apa yang disediakan Tuhan, roh kudus akan memberi jaminan buat perkara-perkara itu. Yesus memberikan kamu tenaga untuk menyelesaikan tugas kamu. Pertama, menabur, menuai, memperbanyakan. Kamu lihat dari pandangan Yesus, kamu menjadi pasti. visi sebagai pencapaian, kualitas, dan nilai-nilai yang berharga. Kuasa Yesus memberi kamu motivasi untuk berdoa. Jadilah pekerja yang berkualitas. Supaya bila kamu melakukan sesuatu atau segala sesuatu, kualitas itu nyata. Kualitas itu mengalir. Kualitas itu berhasil. Apa yang kamu lakukan nanti, kualitas itu jelas kelihatan. Pekerjaan rohanis kamu sepanjang hari, ialah percaya kepada Yesus. Latih dirimu percaya, dan bila kamu memerlukan, iman adah. Buatlah pekerjaan sepanjang hari, dan pekerjaan itu ialah percaya oleh roh kudus. Kalau kamu tidak mencari kerajaan Yesus, kamu tidak menjumpai posisi kamu. Bila kamu menyembah, kamu sedang menurunkan berkat-berkat dari surga. Hadirat Tuhan dalam hidup kamu membuat orang yakin. iblis buat banyak kehancuran. Maka kita perlu pakai banyak firman. keputusan di hatimu. Keputusan di hatimu mesti sama dengan keputusan di pikiranmu. Selepas jamahan ialah didekan. kamu perlu berani sampai terobosan. Dalam Yesus, kamu menjadi berani melakukan hal-hal yang baru. Hiduplah di danau kasih karunia Yesus. Lepaskanlah yang lama, maka yang baru akan datang. Bila ada masalah, pikir solusi dari Yesus. Pelihara perseketuan, maka ada mujizat. Lihat dalam iman, beraksi dalam iman. Pertama, berakar, bertumbuh, segar, istimewa, berbuah banyak. Pimpinan Ruh Kudus pimpinan yang paling tepat. Lakukanlah firman Yesus dan kuasa Yesus akan mengalir. Milikilah gambaran iman dari Yesus. Pertahankanlah bahagian yang Yesus berikan. Kalau ada buah roh, kamu akan bangkit semula. Segala yang kamu hadapi, kamu atasi dalam Yesus. Adakan persiapan-persiapan 24 jam. Apa yang kamu belum dapat ajar, kamu belajar. Bersatu dalam Yesus pasti ada pencurahan. berkecukupan, berkelimpahan, ialah terus diberkati Yesus. Bertegun sampai ada terobosan-terobosan dari Yesus. berkobar-kobar di dalam, bersinar-sinar di luar. Pertolongan roh kudus dan penyerahan kamu ialah pengenalan akan Yesus. pencurahan roh kudus menghasilkan mujizat-mujizat. Pengakuan firman iman Yesus ialah kemajuan kamu. Pelainan yang sebenarnya sangat berkesan. Pencurahan roh kudus selalu ada dalam hidup kamu. pimpinan roh kudus sangat menyegarkan jemaat Yesus. Percaya, berdoa, bertindak, maka berhasil. Perubahan besar dalam Yesus ialah terobosan besar. Pimpinan roh kudus sangat penting dalam hidup kamu. Pengakuan-pengakuan firman iman Yesus menarik mujizat-mujizat. Pengakuan dengan kepenuhan roh dengan watak, maka kamu cakap mengajar. Perintah dan pengakuan dan renungan dan tindakan. pergaulan dan dasar dan fokus ialah penerimaan. Pandang Tuhan Yesus Kristus saja. pelihara yang terbaik maka kamu akan menikmatinya. Pandang kematian Yesus dan kamu akan mengenal dia. Pastikan niat dan cara kamu memuliakan Yesus. rahasia supaya tidak gagal ialah coba lagi. Rendahkan diri maka Yesus akan dimuliakan. Semua sudah disediakan hanya beraksilah. kamu percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Kamu mesti kamu pasti kamu sepenuh hati. Siapkanlah senjata-senjata rohani kamu. Senjata penderitaan kuat Yesus. kamu pakar firman pakar iman pakar doa kilang berkat pemimpin masa depan. Kamu mau ber kerjasama selalu dengan jemaat. selepas jamahan Yesus ialah pelajaran firman iman Yesus. Kamu belum mengerti sebab ada mujizat-mujizat Yesus lagi. Tolak tawar hati maka hal itu akan meninggalkan kamu. Teruskan pasti ada terobosan-terobosan dari Yesus. Terus memberi dengan hikmat maka ada pencurahan percurahan berkat berkat Yesus di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus selalu membuat yang original. Tepat dulu barulah cepat nanti kamu pasti akan menjadi hebat. Wah ada mata air kehidupan Yesus di dalam hidup kamu. yang Yesus lulus Yesus utus Yesus urus Yesus mati bagi kamu kamu hidup bagi dia. yang Yesus kejar Yesus ajar diisi untuk mengisi diisi dalam Yesus maka kamu bisa mengisi di luar. ada nilai barulah ditambah nilai lagi. Satu perintah janji kesaksian buktikanlah dan ada sokongan Tuhan Yesus Kristus. Ada penglihatan visi impian Yesus akan dinyatakan. Semua bermula dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada goncangan baru ada emas. Kejayaan ialah menjumpai kehendak Tuhan perancangan Tuhan untuk hidup kamu dan kamu menyelesaikannya. dalam kesetiaan Yesus kita selalu mencumpai sesuatu yang baru. Berkat ialah kekuatan Tuhan bagi kamu. Yesus lah yang akan menyatakan Bapak di dalam kamu. Rancangan Tuhan membawa perubahan kepada hidup kamu. Rancangan Tuhan membawa pengertian. Rancangan Tuhan membawa perayaan. Rancangan Tuhan membawa pengalaman. Rancangan Tuhan membawa keberanian. Rancangan Tuhan membawa ketepatan. Rancangan Tuhan membawa pemulihan. Persiapan tiada batas. Pasti maka yakin. sebab kamu tidak memberi ialah kamu tidak mengisi. Sebab kamu tidak mengisi ialah karena kamu pikir kamu masih belum ada. Hikmat ialah sikap bersyukur. Tujuan berkat ialah konsisten. Tujuan berkat ialah kerjasama. Adapilah krisis dengan kepenuhan roh kudus. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita mengutamakan kekayaan rohani dari Yesus. Dan yang rohani dari Yesus bisa memberkati seluruh kesihatan kita. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita peduli tentang orang-orang lain. pada waktu penderitaan mereka. Bila kita sendiri menderita sakit, Yesus bisa menunjuk belas kasihan dunia yang luar biasa kepada kita. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita menghargai dan menghormati hati yang gembira sebagai anugerah ilahi dari Yesus. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita memastikan hati kita selalu tenang dan terhibur dengan damai sejahtera Yesus. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita memberi perhatian yang penuh kepada kuasa yang mengalir dari firman iman Yesus. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita memiliki sikap takut kepada Tuhan yang Maha Kudus. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita sangat merendahkan diri di harapan Yesus yang Maha Kuasa. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita berada di dalam Yesus selalu. penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena kita mengaril di dalam karunia iman dari Ruh Kudus dan kita percaya dengan penuh kepastian dari Dia. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena ada pertobatan yang nyata di harapan Yesus. Penyembuhan ilahi dari Yesus bisa terjadi karena ada keinginan yang kuat untuk disembuhkan. Haleluya! Ada berkat-berkat Yesus di sampingmu. Yesus ada di sampingmu, di hatimu, dan Ruh Kudus ada padamu. Tuhan Yesus Kristus berkatmu melimpah buat kami karena firmanmu sangat banyak dan yang sangat indah mengalir di dalam kami. Berkatmu melimpah buat kami kerana kasih setiamu untuk selama-lamanya. Berkatmu melimpah buat kami kerana engkau selalu melakukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang baik. Berkatmu melimpah buat kami kerana engkau Bapak yang murah hati dan Bapak yang kekal. Berkatmu melimpah buat kami kerana doa-doa iman dan terobosan yang kami rasakan. Berkatmu melimpah buat kami kerana janji-janjimu selalunya tepat, cepat dan hebat. Berkatmu melimpah buat kami kerana engkau Tuhan yang sangat baik dan sangat istimewa. berkatmu melimpah buat kami kerana engkau dan engkau saja yang dapat melakukannya dengan setia dan begitu murah hati. Berkatmu melimpah buat kami kerana yang Tuhan utus Tuhan selalu urus. Berkatmu melimpah buat kami kerana hati kami senang tenang dan menang dalam damai secateramu. Tuhan Yesus Kristus berkatmu melimpah buat kami kerana pujian pengagungan sedang meningkat dan memuncak di sini. Berkatmu melimpah buat kami kerana kami positif, sensitif dan kreatif mengikut pimpinan roh kudus. Berkatmu melimpah buat kami kerana rancanganmu telah dinyatakan buat kami. Tuhan Yesus Kristus berkatmu melimpah buat kami kerana kuasamu mengalir dan mengalir dan mengalir di sini. Masmur 3 ayat 4 Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kita kadang-kadang kecewa tetapi kita masih bisa bangkit maju jaya karena roh kudus roh yang mendorong dan membangkitkan kita. Dalam apa jurusan atau bidang pun kita masih perlu menantikan pimpinan Yesus hikmatnya perlindungannya dan anugerahnya. Haleluya Yesus Maha Kuasa Dalam nama yang tertinggi nama Tuhan Yesus Kristus pimpinan roh kudus nyata sekali. Tunjukkanlah belas kasihan Yesus menurut pimpinan roh kudus. Masmur 5 13 Sebab engkaulah yang memberkati orang benar Ya Tuhan engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Masmur 18 36 Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu tangan kananmu menyokong aku kemurahan membuat aku besar. Masmur 28 ayat 7 Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku kepadanya hatiku percaya aku tertolong sebab itu beriariah hatiku dan dengan nyanyanku aku bersyukur kepadanya. Terima kasih.